Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hansaka Muhammad Jadi ini adalah video lanjutan dari video pembuatan meja belajar minimalisnya ya teman-teman Untuk teman-teman yang belum melihat cara pembuatan rangkanya Nanti untuk link videonya saya simpan di kolom deskripsi ya Oke selanjutnya ini untuk bagian sampingnya saya gunakan GRC ya teman-teman Atau nanti teman-teman bisa gunakan triplex yang bagus ya Ini saya menggunakan bahan GRC bekas ya teman-teman Untuk pemotongan bahannya nanti sesuaikan aja ya dengan luas atau lebar rangkanya Setelah terpotong dan ukurannya disesuaikan dengan dalam rangkanya Nanti untuk pengencangannya kita gunakan paku ripet ukuran 3,2 mm Jangan terlalu besar ya teman-teman untuk penggunaan paku ripetnya Agar tidak membuat GRC-nya pecah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk bagian depannya ini sengaja saya pakaikan papan ya teman-teman Untuk bagian depannya nanti agar pemasangan engsel lebih kuat ya agar tidak mudah lepas Untuk pemasangan papan ya nanti kita kencangkan menggunakan skrup kurang lebih ini panjangnya 2 cm ya teman-teman Seperti ini caranya Oke proses selanjutnya kita bikin penutup untuk bagian atasnya ya Ini saya pakai holoba jaringan ukuran 2 x 4 Untuk ukurannya ini kurang lebih 54 cm x 39 cm Oke langsung saja kita kencangkan semua sudutnya menggunakan 2 paku ripet ya teman-teman Dan untuk bagian tengahnya ini sama juga ya ukurannya 39 cm Kita pasangkan di bagian tengah ya seperti ini Dan langsung saja kencangkan menggunakan paku ripet Oke nanti untuk penutupnya sama ya kita gunakan GRC juga di depan dan belakangnya seperti ini ya teman-teman Simak aja Proses selanjutnya Langsung saja kita pasangkan engsel di bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman Kita pasangkan menggunakan paku ripet ukuran 3,2 mm Langsung saja kita pasangkan seperti ini ya teman-teman Kita gunakan skrup ukuran 2 cm ya pasangnya agar lebih kuat ya Ini kita pasangkan kepada papannya ya teman-teman Oke proses berikutnya kita bikin pintu untuk bagian bawahnya ya Untuk pintu ini ukurannya 26 cm x 36 cm Dan untuk pemasangan lisiku kita pasangkan seperti ini ya teman-teman Untuk pembuatan polanya atau cara membuat sudutnya nanti teman-teman bisa cek ya di video saya sebelumnya Oke untuk mengencangkannya ini kita gabungkan ya dengan holonya Kita kencangkan menggunakan paku ripet juga ya seperti ini teman-teman Simak aja caranya Dan hasilnya seperti ini ya Langsung saja kita pasangkan GRC ya sebagai penutupnya kita pasangkan di bagian dalam Kemudian nanti teman-teman siapkan potongan lisiko aluminium seperti ini ya kurang lebih ini panjangnya 1 cm Kemudian kita pasangkan skrup ya seperti ini ya teman-teman Kita kencangkan ke bagian holonya ya Untuk pemasangan engsel nanti kita pasangkan di bagian dalam ya seperti ini agar terlihat lebih rapih ya teman-teman Ini rapih nanti untuk bagian pinggirnya atau pemasangan GRC Kalau ada ada lebih nanti teman-teman bisa gunakan lisiko ya disini Agar lebih rapih dan untuk pemasangan ini nanti disembunyikan di bawah lisikonya ya Dan ini Dan untuk alasnya untuk belajar atau menulis nanti disini ya teman-teman Dan ini nanti kita bisa sekat lagi ya untuk tempat penyimpanan pensil atau lainnya ya Dan untuk bagian bawah ini kita bisa gunakan sebagai tempat buku ya teman-teman Oke teman-teman kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini ya lumayan cukup bagus Dan nanti teman-teman bisa lebih dirapihkan lagi ya untuk pemasangan GRC nya Nanti agar lebih rapih kita pasangkan di bagian sisinya lisiko aluminium ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton